Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari Tim Hukum Nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Semua lembaga survei menunjukkan angka-angka yang memang Paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Selamat malam saudara pemilu 2024 baru saja berlalu. Rakyat sudah menentukan dan memilih pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, juga para wakilnya. Dari kabupaten kota hingga Senayan, hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang dan pilpres hanya satu putaran. Namun kubu Paslon 1 dan 3 menyatakan menemukan banyak kecurangan. Bentuknya beragam mulai dari pengerahan aparat desa hingga penggelembungan suara. Mereka menyatakan akan mempersoalkan berbagai kecurangan yang terjadi di lapangan. PDI perjuangan bahkan mengancam akan membawa berbagai kasus kecurangan itu ke Senayan. Benarkah banyak terjadi kecurangan di pemilu 2024 kali ini? Jika iya, siapa yang melakukan dan siapa yang diuntungkan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Saroni dari tim Koalisi Anies Mohaimin. Selamat malam dan selamat datang Andre Rosyada dari TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Johanas Mumban Tobing dari TPN Ganjar Mahud. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini Titi Anggra ini praktisi pemilu serta teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Politeknik APP Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta. Saudara inilah dua arah, saya Liviana Charlize. Wah, 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 pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di parlement sudah selesai dilaksanakan. Nah, hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo Gibran unggul dan berpotensi menang satu putaran. Tapi, Capres Anies Baswedan dan Gajal Pranowo meminta masyarakat supaya tidak buru-buru menyimpulkan. Kita lihat dulu sampai selesai semuanya. Kita tunggu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses. Dan kita hormati proses di KPU. Dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, maka kita tunggu saja. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran sudah merayakan kemenangan. Di hadapan para pendukungnya, dia yakin menang satu putaran. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawak. Tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hmm, pasangan Prabowo Gibran sepertinya belum bisa bernafas lega nih. Pasalnya, badan pengawas pemilu menyatakan menemukan sejumlah kecurangan. Terdapat 2.632 TPS, didakti adanya mobilisasi atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS, terjadi intikiasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. Kumbu 03 juga menyampaikan hal yang sama. Mereka mengaku menemukan banyak kecurangan di lapangan. Tidak hanya membentuk tim khusus, perlawanan PDI Perjuangan juga akan dilakukan melalui jalur parlemen. Kalau kita ingat misalnya 2009, itu kan terjadi manipulasi DPT. Dan kemudian saat itu sampai dimentuk hak angket. Dan dari situlah membangun suatu kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun ini kemudian terjadi lagi. Kita lihat banyak di luar negeri, begitu banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan pemilihnya karena faktor teknis administratif. Sehingga pelawanan tadi tentu saja karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental. Terkait dengan yang saya sebut tadi, bahwa kecurangan dari hulu ke hilir ini kan memang benar-benar terjadi. Nah, nah, nah. Jadi siapa sebenarnya yang melakukan kecurangan? Dan siapa yang diuntungkan? Kita mulai dua arah. Saya langsung ke Bang Andre. Bang Andre, hasil quick-up baru keluar udah selebrasi. Emang yakin pasti menang? Begini, Livi ya. Jadi mengutip pidato Pak Prabowo tadi, beliau berpesan kepada kami bahwa kita ciptakanlah situasi yang kondusif. Dan beliau juga menyampaikan kepada kami, berpesan kepada kami semua di tim sukses beliau dan juga pendukung beliau. Agar tidak ada rasa jumawa, tidak ada rasa sombong dan euforia yang berlebihan. Oke. Karena sekali lagi ini adalah kemenangan bersama, kemenangan rakyat Indonesia. Nah, bicara quick-on, kita tahu ini adalah metode ilmiah. Dan Mbak Titi tahu persis, sejak 2004 sudah lazim dipergunakan di Indonesia. 2004, 2009, 2014, 2019, dan seperti yang kita ketahui, quick-on di Indonesia biasanya sama dengan hasil real-con. Hanya mungkin berbeda 1%. Ini saya potong, saya lempar ke Bang Sahroni. 0-2 ada selebrasi kemenangan, 0-1 nggak ngucapin selamat? Belum, karena kita anggap dari hasil quick-on yang pertama yang agak terbang melonjak-lonjak ini kan pada aspek laporan dari masing-masing ya lembaga survei yang berbeda-beda itu mungkin saja. Mungkin saja data yang disampaikan ke lembaga survei itu, itu yang tadinya sekarang lagi rame tentang pengengelembungan suara. Nah, dari situlah maka tingkatan survei itu meningkat tajam. Nah, kita kenapa akhirnya keramaian ini jadi luar biasa? Nah, di semua Instagram saya itu semua memberikan informasi. Tapi kan KPU sudah menyampaikan bahwa ada data koreksi yang diterima. Tapi apakah data koreksi ini kita menjadi negative thinking? Kok kenapa sistem KPU-nya menerima data dari perwilayah atau daerah yang pada porsinya tidak sama, tidak sejalur? Ada yang melebih-lebihkan, karena hari ini tentang Anies misalnya, penggelembungan di Lampung 3 juta misalnya. Itu kan agak aneh. Nah, tapi dari sekian banyak data C1 Pleno itu, angka yang harusnya cuma kapasitas maksimum sesuai undang-undang itu 300 dan bisa 500. Ini kan lompat sampai 4 ribu, 3 ribu gitu. Lompatnya berkali-kali. Tapi lagi-lagi, karena ini katanya sistem ada error-nya atau lagi sedang ada perbaikan atau memang ada oknum-oknum yang memang membuat ini. Entah siapa oknumnya. Itu yang mau saya tanya. Yang salah si rekapnya, sistemnya yang kemudian dibilang down, tapi kenapa seolah-olah kayak 0-2 yang salah? Nah, jadi kalau si paslonnya sebenarnya bukan pada posisi yang salah. Kan kita ini semua punya pendukung. Punya fans fanatik-fanatik yang mungkin pengen 0-2 menang. Kalau dibilang 0-2 salah, enggak salah. Ini semua aspek adalah kita berhadapan dengan sistem. Baik, itu sistem. Kalau dari Bang Johanas dari 0-3 jadi yang salah sistem atau yang salah orang? Kalau dari kami menyikapi, jujur aja ini sudah dikondisikan. Karena sebegitu masifnya seluruh kecurangan itu. Bahkan itu terjadi di seluruh kabupaten, kota, provinsi. Saya menyebut salah satu contoh aja. Di kecamatan, di kabupaten Grobokan, di kecamatan Taro, di TPS 0-2, itu bisa di input datanya 0-2 itu sampai 561 ribu. Bisa bayangin enggak? Ketentuan undang-undang pemilu, di TPS itu hanya boleh 300 kan? Ini di satu TPS bisa 561 ribu. Yang salah sih rekapnya atau yang salah orang yang input? Loh, kalau kemarin Ketua KPU-nya bilang, saya minta maaf, ada kekeliruan. Ini sih bukan kekeliruan, ini perampokan namanya. Kalau satu TPS, dua TPS, tiga TPS salah, kita boleh dong. Ini sampai 2.400 TPS. Ini sih bukan salah, bukan hilap. Ini perampokan namanya. Itu perampokan namanya Bang Andre. Dan ini kejahatan luar biasa loh ini. Oke. Gitu loh. Jadi begini, saya juga bingung kenapa ini terjadi. Karena Bang bukan hanya di 0-2 saja yang mengelumbung. Tadi Bang Saroni, abang saya ini sudah sampaikan, misalnya Mas Anies di mana? Di Lampung ya Bang. Itu sampai 3.500.000. Juga ada juga di Aceh, Mas Anies itu sampai 181 ribu. Di satu TPS. Jadi menurut saya, ya saya sampaikan, Mbak Titi mungkin bisa menjelaskan. Ini si rekap ini kan bukan pegangan kita semua. Karena yang kita pegang, ini kita bicara aturan main ya. Kita ini orang partai, kita tahu. Yang dihitung, yang disahkan itu adalah hitungan berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Kan itu, hitung manual itu. Nah, menurut saya mungkin teknologi ini ada kesalahan. Tapi jangan sampai ya kita menjenderalisir Bang Johanes. Tapi saya paham lah. Karena Pak Mahfud itu sudah pernah menyampaikan kepada kita semua. Berapa tahun lalu ada kalimatnya yang viral. Kalimat Pak Mahfud yang viral itu, Cawapres Abang itu, waktu beliau masih pengamat pakar hukum ya. Di mata yang kalah itu, pasti KPU curang. Bukan Bang, itu... Nah, sebentar, gantian dulu. Nanti Bang Johanes boleh membantah setelah saya bicara. Kalau itu soal data dong, kita bicara data dong. Loh ini, ini pasif loh kecurangannya. Soal kecurangan, saya kasih buka ya. Tidak ada sangkut potnya urusannya Pak Mahfud. Enggak, saya mau ngasih tahu, Bang, bahwa... Enggak, saya mau ngasih mengutip kalimat Pak Mahfud. Kalau bagi orang yang kalah itu, biasa KPU itu dianggap selalu curang. Saya ingin sampaikan, apa yang kami temukan kecurang. Bicara kecurangannya. Pertama contoh, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Berupa dugaan pengondisian panitia pemilu tingkat kecematan... ...hingga panitia pemungutan suara di TPS oleh anggota KPU. TKN mendapatkan informasi, anggota KPU itu berinisial R. Mengkondisikan panitia pemilu tingkat kecematan... ...PPK dan panitia pemungutan pemilu suara di TPS. Untuk salah satu calon presiden tertentu. Dan kami sudah memiliki barang bukti berupa foto dan rekaman audio. Dan kasus ini sudah kami laporkan ke bawah seluruh Kabupaten Wonosobo. Ini contoh, yang kedua. Artinya 02 juga merasa dicurangi? Iya dong, kita menemukan kecurang lalu contoh di Wonogiri. Di Wonogiri itu... Di mana sih 02 mau dicurangin? Di Wonogiri itu... Di mana mau dicurangin? Di Wonogiri itu kita juga bahkan polisi menangkap tangan PPK yang memakai ganja. Pas diperiksa mobilnya ternyata diterimukan uang 63 juta dalam bentuk amplop... ...dan atribut paslon capres tertentu, calik tertentu. Jadi gini, jangan kita maling teriak-maling. Jangan sampai kesalahan input ini ditimpakan semuanya... Jadi siapa yang maling teriak-maling bang? Nah itu, ini harus saya bantah nih dari bang Antri. Jadi persoalannya hari ini, hampir di seluruh Kabupaten Kota yang ada di tempat itu... Coba abang buktikan, yang mana hampir di seluruh Kabupaten Kota. Saya ini ketua tim kampanye daerah, bang. Jadi saya ini gak omon-omon nih. Saya ini ketua tim kampanye daerah. Ini saya sebutin. Kalau abang bilang seluruh Kabupaten Kota, di kampung saya itu ada 15 kota-kota. Abang tunjukkan, satu saja ada kecurangan di kampung saya. Banyak sekali. Ini ratusan bukti saya bawa hari ini. Di Sumatera Barat yang mana, kalau hampir seluruh Kota dan Kabupaten? Bukan, kalau tadi di Jawa Tengah. Tadi saya hampir seluruh. Itu di Jawa Tengah. Nah sekarang saya sebutkan nih, di Jawa Timur. Di Jawa Timur, ini di Sampang ya, itu di Pangeran, di Pangeranan, di TPS 004. Itu seorang Prabowo, tahu gak di C1 plenonya? Itu hanya cuma 82. Tahu gak yang berapa di input sama KPU? 536 inputannya. Lalu kami yang salah, bang. Loh, maksudnya, ini gak serta-merta soal, ini kan kecurangan ini, ini sudah diciptakan secara sistematis. Nah ini, ini, ini. Nah gitu loh. Ini yang berbahaya. Nah kalau mau bicara soal kecurangan ini, gak ada jalannya apa? Kalau kita 03 ini melakukan kecurangan, orang sekalang perangkatnya ada di sana kok. Bagaimana kita mau melakukan itu? Bicara kecurangan, kita tahu sama tahu ya, waktu baru memulai pemilu saja, kita menemukan bagaimana kabinda di Provinsi Papua, tanda tangan dengan salah satu PJ Bupati untuk memenangkan pasangan Ganjar, Pranowo, gitu loh. Kabindanya dicopot, abang coba cek, lagi diapain sekarang? Diangkat Tender, diperiksa, gitu loh. Jadi menurut saya, mari kita kalau bicara input-input data, kita fair dong. Jangan memojokkan data, kesalahannya di kami. Nanti tanya Mbak Titi ini, Titi ini tahu persis bagaimana teknologi IT-nya KPU itu. Mbak Titi, oke nih, saya lempar ke Mbak Titi. Fair kita, bang. Gitu loh, jangan lho. Kita menyalahkan secara sepihak, yang minta fair. Tadi dibilang seluruh provinsi, seluruh kota-kota saya punya data kecurangan. Saya ketua TKD, sebutkan di daerah saya ada kecurangan nggak yang dilakukan oleh kesalahan 02. Mbak Titi, ini semua pada teriak curang, nggak cuma satu sama tiga, ternyata dua juga merasa dicurangi. Kalau semua teriak curang, lalu sebenarnya siapa yang curang? Bener nggak ada kecurangan? Nanti dijawabnya saja tadi dua. Terima kasih.